Bismillahirrahmanirrahim Saat kembali kepada Allah di akhirat Dengan spesifik surga yang Allah namai langsung Pintu surganya melalui lisan Nabi SAW Bernama Arrayan itu Maka ia pun berpeluang mendapatkan bonus dunia Dengan limpahan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan Sejak ia mulai balik sampai detik Ia menunuhkan puasa dengan sempurna Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Karena itu mari segera kita kembali kepada hadith Yang disampaikan Nabi dan dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari Dalam kitab sahihnya Kitab Muslim nomor hadith ke-38 Kita coba bacakan kembali Kemudian kita sambungkan dengan bahasan Yang kemarin telah kita selesaikan Untuk kita sempurnakan di pertemuan kali ini Baik kita kembali ke hadith Nabi SAW Saya coba uraikan dulu dengan pembahasan Yang telah kita uraikan di pertemuan lalu Men Salma Ramadana Siapapun Baik lelaki Perempuan Besar Kecil Tua Muda Tanpa batas Sekat-sekat dunia Sepanjang ia beriman kepada Allah SWT Dan memenuhi kualifikasi untuk menunaikan ibadah siam Salma Ramadana Ia menunaikan puasa di bulan Ramadhan Kalimat ini menjadi pembeda dengan puasa-puasa yang ditunaikan selain Ramadhan Jadi ketentuan ini hanya berlaku untuk di bulan Ramadhan saja Imanan wahtisaban Ia tunaikan puasa di bulan Ramadhan ini Dengan penuh kekuatan iman yang diwujudkan Dengan meningkatkan dan memperbanyak kualitas amal solehnya Tingkatkan kuantitasnya Tambah Dari mulai fardu Tambah dengan sunnah Kemudian isi dengan kualitas yang lebih baik Bukan sekedar dia bertakbir sampai dengan salam Tapi mencoba memahami apa yang ia bacakan Dan merenungkan dari setiap apa yang ia gerakan Ia bacakan Ia tilawahi Sehingga lebih mendekatkan dirinya dengan Allah SWT Kembali Siapa yang menunaikan puasa Ramadhan Dengan penuh kekuatan iman Yang dibuktikan dengan meningkatkan amal solehnya Salatnya meningkat Puasanya Bagus Baca Qur'annya meningkat Sadaqahnya meningkat Seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu Wahtisaban Dan ia ukur-ukur amalannya Dijaga supaya ikhlas ditunaikan Karena Allah SWT Tarawihnya ikhlas Bukan karena orang lain tarawih Saya lantas tarawih Baca Al-Qurannya ikhlas Bukan karena dapat info orang Sudah satu juz Saya pengen dua juz Sadaqahnya ikhlas Bukan karena motif tertentu Baik ria, sum'ah Ataupun yang lainnya Ria ingin dilihat orang Sum'ah ingin didengar orang Atau motif-motif lain Selain karena Allah SWT Jika mampu dikerjakan Dengan kekuatan ima dan ikhlas Maka ia berpeluang Diampuni Seluruh Kuruf sambung Konjungsi menunjuk pada satu keadaan Bentuknya jama' Luas Banyak sifatnya Jadi seluruh diartikannya Seluruh Ketika dia puasa Dosanya diampuni oleh Allah SWT Tak terlukiskan Sejak kita mulai balik Berapa kali mata kita Menatap yang keliru Telinga mendengar yang salah Lisan bercakap yang tidak benar Sampai ke ujung kaki Dan ternyata ada waktu Begitu kita menunaikan puasa Mengerjakan sesuai ketentuan Seketika Allah berkenan mengampuni Seluruh dosa yang dikerjakan Alih anggota tubuh kita ini Nah bahasan kita Berhenti di pernyataan ini Pada pertemuan yang lalu Sekarang kita akan masuk Kepada detil selanjutnya Bagaimana ciri Orang yang mendapatkan Bonus ampunan Allah ini Sehingga dia Bisa melihat keadaan dirinya Sudah terbebas dari dosa Dan kesalahan Yang telah diampuni Alih Allah SWT Baik Inilah inti pembahasan kita Dalam kultum kari ini Secara singkat Kita akan tanyakan Ya Allah Kalau saya ingin mengetahui Apakah dosa saya telah diampuni Puasa saya diterima Kesalahan saya dihapuskan Bagaimana cara mengukurnya Baik Mirsa Mari kita lihat pelan-pelan Kalau kita kembali Kepada ketentuan Al-Quran Orang-orang yang Diampuni dosanya Maka disifati oleh Al-Quran Dengan kalimat yang singkat Tapi padat Itu taba Ya taba Ya tubuh Taubatan Taba Ini kata kerjanya Ya tubuh Taubatan Taubat Ya Ini sifatnya Dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Dengan nama Taubat Secara sederhana Taubat itu kembali Ya saya ulang Taubat itu kembali Jadi Kalau saya ilustrasikan begini Ketika Anda berjalan Ke satu tujuan misalnya Ya Mohon maaf Anda akan ke Bandung misalnya Ya Posisi Dari Jakarta Saya dari Jakarta Akan ke Bandung Harusnya jalan yang ditempuh ini Tapi Tiba kemudian Ya salah jalan Nah Maka jika ia ingin Menuju tempat yang benar Tujuan yang telah ditetapkan Secara gampangnya Ia mesti kembali ke jalan yang benar Ya jalan yang lurus tadi Yang telah ditunjukkan Maka ketika kembali ke jalan yang benar ini Akan mudah ia mencapai tujuannya Nah dalam bahasa Arab Ketika seseorang kembali Menuju hal yang benar Bukan sekedar kembali Ya karena kembali bahasa Arabnya banyak Ada itu kembali Raja itu pulang Balik Tapi Taba khusus Kembali Untuk menuju jalan yang benar Yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan Maka ketika Anda kembali Untuk menuju jalan yang benar Dan diikuti petunjuk dengan benar Maka itu yang disebut dengan Taubat Pekerjaannya disebut dengan Taba Ya tubuh Ya sifatnya disebut dengan Taubat Ada orang yang diminta oleh Allah Berbuat soleh Soleh kamu ya Soleh Soleh Berbuat hal kebaikan yang dibenarkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Palinga soleh Dengar yang baik-baik Lisan soleh Berkata yang baik-baik Pandangan soleh Menatap yang baik-baik Ternyata Pandangan ini pernah salah lihat Pendengaran pernah keliru Mendengar Lisan pernah salah bertutur Dan dia ingin kembali Berbuat soleh Dari yang salah ingin menjadi soleh Maka bagaimana caranya Maka kata Allah sederhana Balikan Kembalikan fungsinya Dari yang salah Tinggalkan yang salahnya Balikan kepada yang solehnya Maka dari itu Ketika disebutkan kalimat Tawbat Dalam Al-Quran Ada rumus yang sangat indah Disampaikan dengan tuturan berikut Quran Surah keempat Al-Nisan Ayat ke-17 Ya Allah sampaikan Perhatikan ini standar Tawbat dalam Al-Quran Innamat Tawbatu Al-Allahi Innamat Tawbatu Al-Allahi Sungguh Tawbat Yang Diterima oleh Allah itu Hanyalah Sebagai berikut Kalau ada kata Innamat Itu diartikan Hanya Jadi ada batasan Disebut dengan Adatul Hasri Sesuatu yang menunjukkan Batas Seperti kalau kita Mau zakat Temal Itu hanya boleh Disalurkan ke Delapan golongan Diluar itu Tidak boleh Kecuali golongan tersebut Memiliki sifat Dari yang delapan ini Ini disebutkan di Quran Surah ke-9 Al-Tawbah Ayat ke-60 Dibuka dengan kata Innamat Innamat Sadaqatu Lilfuqara Walmasyakin Dan seterusnya ayat Kalau diterjemahkan Zakat itu Hanya Boleh Dikeluarkan Pada delapan golongan berikut Kenapa disebut Hanya boleh Karena ada kata Innamat Di depannya Rumus yang sama Diterapkan pada Kaedah Tawbat Kata Allah Tawbat yang diterima oleh Allah itu Hanya sebagai berikut Orang-orang yang pernah Berbuat salah Suh itu salah Jawabannya Sajiat Suh Itu salah Berbuat buruk Salah Sumbernya nafsu Suh Itu sumbernya nafsu Dimana ditemukan Di Quran Surah ke-12 Ayat 53 Quran Surah ke-12 Ayat 53 Allah berfirman Dan kita Kata Allah Manusia itu Kata Allah Tidak bisa menganggap dirinya suci Kata Nabi Yusuf Aku tak bisa menilai diriku suci Karena ada nilai kemanusiaan Hanya Kasih Allah Yang menjadikan Setiap Nabi dan Rasul Itu ma'zum Dijaga dan disalah Cuma kalau manusia Biasa Tidak punya sifat ma'zum Pasti salah Kenapa Karena ada nafsu dalam dirinya Ya Sungguh nafsu itu Senantiasa mengarahkan Pada keburukan Sesuatu yang salah Jadi suh Sumbernya nafsu Dan nafsu Cenderung kemudian Membimbing organ tubuh Untuk berbuat salah Di Quran Surah ke-4 Ayat 17 Kata Allah Kalau ada orang Pernah berbuat salah Suh Karena dorongan Nafsunya Maka jalannya Segera dia kembali Segera taubat Nah dia taubat Itu harus disegerakan Taubat itu jangan ditunda Karena itu orang-orang Yang cenderung mengerjakan Amal soleh Karena imannya Itu pasti akan ditunjukkan Oleh Allah Di selat-selat Amal solehnya itu Hal-hal yang pernah dilakukan Di masa lalu Dalam perbuatan salahnya Sehingga cenderung Fitrahnya mendorong dia Untuk bertobat kepada Allah Di orang-orang ini Terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amal solehnya Dan digugurkan dosa-dosanya Yaitu orang yang Saat beramal soleh Itu dia merasakan Kenikmatan Salatnya Kenikmatan baca Qur'annya Tak sadar dia teringat Dengan dosa-dosanya Lantas dia meneteskan Di air matanya Ya Allah Saya pernah berbuat salah Kemana aja saya selama ini Jarang menikmati bacaan Al-Quran Kemana aja saya selama ini Meninggalkan solat Padahal bisa saya kerjakan Sampai dengan di malam hari Kemana aja saya selama ini Ya Allah Engkau titipkan saya Harta yang cukup banyak Tapi enggan untuk bersadakah Sementara semua ini Akan dihisab Allahu Akbar Jadi Sifat orang yang taubat itu Dijelaskan oleh Al-Quran Adalah orang-orang Yang ingin segera kembali Berfikir Untuk mengentaskan Kesalahannya Dan kembali kepada Jalur kesolehannya Jadi Kalau anda Ingin bertanya kepada Allah Secara singkat Ya Allah Bagaimana caranya saya Mengetahui Bila dosa saya telah Diampuni olehmu Maka cara pertama Kata Allah Lihat Kamu punya sifat taubat Tidak Saya ulangi Kata Allah Lihat kamu punya sifat taubat Tidak Kalau punya sifat taubat Maka berita baiknya Itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai tanda bagian yang pertama Apa sifat taubatnya Sederhananya Meninggalkan Jalan yang salah tadi Ini salah Tinggalkan Kembali kepada jalan yang soleh Jadi Sifat yang pertama Untuk mengetahui Apakah seseorang Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia memiliki Sifat taubat Dengan Meninggalkan Yang salah Untuk kembali Kepada yang soleh Jadi Ketika anda Merasakan Bagian yang pertama ini Berbahagialah Bahwa itu Tanda pertama Allah telah menerima Taubat kita Dan mengampuni Dosa-dosa kita Tinggalkan yang salah Jadi Kalau kita mau Ingin lihat dengan singkat Telinga sudah tidak senang Dengar yang buruk lagi Mata sudah tidak nyaman Lihat yang tidak bagus lagi Jadi setelah Kita dengar ini Misalnya di hari yang kedua Tiba-tiba ada tayangan Di TV terlihat Iklannya tidak bagus Anda sudah tidak suka Apa sih iklannya tidak bagus Pindahkan saja Ganti saja Kalau bisa tiap mau maghrib Tonton aku suka saja Misalnya Ayo kultum Sejenak untuk berbuka Jadi yang anda lihat itu Acara-acara yang bagus Acara-acara tentang penghafal Quran Acara-acara tentang orang Meningkatkan sholat Ya Buka urat sudah tidak suka Lihatnya Yang terdengar buruk Sudah tidak mau didengar Ini tanda pertama Ketika anda bisa meninggalkannya Tanda dari Allah Bahwa Taubat kita Diterima oleh Allah Dua Tidak cukup sekedar Ditinggalkan yang salah Tapi kita harus Menempuh yang soleh Jalan yang benarnya Ini kalau anda Cuma balik dari sini Saya salah arah balik Cuma diam Di sini ya kapan nyampainya Ke Bandung Karena itu kalau seseorang Ingin mendapatkan Anugerah ampunan Allah Di sini ada ampunan Ada rahmat Ada surga Ingin dapat Setelah balik dari yang salah Cepat kejar yang solehnya Ambil ini Karena itu Disifati kemudian Di ayat yang lain Di Quran Surah kelima Ayat 39 Ini bahkan langsung Dicontohkan oleh Allah Kesalahannya pada Ayat 38 Ya Maaf Tidak ada manusia yang sempurna Setiap kita Pasti pernah berbuat salah Saya pun ini Mungkin hanya ditutup saja Sebagian dari ayat-ayat Boleh jadi Anda bisa lebih baik Di hadapan Allah Dibandingkan dengan saya Karena itu kata Allah Mungkin ada yang salah Dalam perjalanan hidupnya Pernah mencuri Di ayat 38 Ayat 38 Allah berbicara tentang Jenis pelanggaran Kesalahan-kesalahan Berupa pencurian Korupsi Mencuri Dengan semua namanya Itu kan cuma dibedakan Dengan istilah saja Korupsi yang maling juga Mencuri apapun ya Pencurian juga Kata Allah Para pencuri itu Lelaki atau perempuan Berikan pelajaran Yang membuat dia mengerti Bahwa itu salah Berikan pelajaran yang tegas Potong tangannya Kalau tak berlaku hukum itu Maka buat hukum yang ketat Sehingga tangan terpotong Maksudnya tangan Tidak punya peluang lagi Untuk mencuri Kalau memang hukum Potong tangan itu Secara real belum bisa diterapkan Bikin hukum yang ketat Tafsirkan majazi Seketat-ketatnya hukum Supaya tangan terpotong Untuk berbuat pencurian Untuk berbuat yang salah Ya Naikkan hukumannya Kuatkan Tingkatkan ancamannya Itu poinnya Ini kalau koruptor misalnya tahu Kalau korupsi Tembak mati nih Maka tangannya tidak akan tergerak Misalnya untuk Untuk mencuri Demikian seterusnya Tapi yang paling menarik Kata Allah Tidak ada orang yang sempurna Dalam hidupnya Kalaupun Anda pernah berbuat salah Dan diberikan jalan Untuk kembali Maka yang paling indah Lihat ayat 39 Siapa yang ingin kembali Ingin balik Setelah dia berbuat salah Sehingga menggelapkan keadaan hidupnya Orang salah itu hidupnya gelap Gak enak Karena itu takut kelihatan orang Dia lebih senang dengan kegelapan Karena kalau terang Takut kelihatan orang Itu bahasa kelihatan yang indah Nah poinnya Wa aslaha Aslaha yuslihu Kemudian memperbaiki diri Menuju yang saleh Ya Ingat Kaedah pembahasan kita Di ilmu bahasa Kalau ada tambahan kata Aslaha yuslihu Tasrifnya kan ditambah hamzah Dari kata saluha Yasduh Saleh Ya aslaha Berusaha Untuk saleh Jadi Syarat yang kedua Orang yang diterima Tobatnya oleh Allah Diampuni dosanya Setelah dia meninggalkan yang salah Dia berusaha bergegas Menuju yang saleh Maksudnya Mengganti Perbuatan salah Dengan fungsi yang saleh Apa yang salah dipandangan Melihat yang diharamkan Bagaimana kalau kita ingin Tobat dari situ Tinggalkan yang haram Ganti dengan yang saleh Yang halal Pandang yang baik-baik Dengar yang baik-baik Ucapkan yang baik-baik Jadi secara singkat Di hari kedua Di bulan Ramadhan ini Kalau kita ingin mengukur Apakah dosa kita Diampuni oleh Allah Sampai hari kedua ini Maka Sederhana Apakah kita sudah berkenan Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Dan sekarang bergegas Untuk merencanakan perbuatan baik Untuk menutup yang salah-salah itu Sehingga lebih saleh Di hadapan Allah Berapa usia Anda saat ini? 30 40 50 60 Dari sekian usia yang telah Omotitifkan Berapa waktu yang telah terbuang Selama ini untuk berbuat yang salah Dengan cita-cita surga yang diharapkan itu Apakah sebanding? Jika Anda Menyadari bahwa yang dulu Sudah banyak yang salah Maka setidaknya Yang tersisa Kita gunakan Untuk membentuk yang saleh Tutup yang salah Jadikan masa lalu Sebagai pelajaran Untuk membuat hidup baru yang lebih baik Abaikan Pernyataan manusia Abaikan Pandangan manusia Siapapun Anda Apakah pernah bertempat Satu tempat tertentu Berbuat keburukan tertentu Boleh jadi Itu jalan dari Allah Supaya Anda Merasakan Kenimatan Tawbat Dan meninggalkan Perbuatan itu Untuk kembali kepada Rila Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Anda Tak mampu berlomba Dengan orang saleh Meningkatkan ketaatan Setidaknya berlomba Dengan para pendosa Untuk bertobat Di hadapan Allah Terima kasih telah menonton